hamil ngerunduhi anak barangki kena kena nikah tapi pas hamil orang kena di linggis urung urung ketat apa urung nikahan jepulih malah lah akhirnya orang tua ini kan bingung di nikah ke kena neng syaratnya kena di pergauli neng syaratnya nikah termasuk mahar mahar ini mahar ini ijole buduk buduk ini ku apem apem memang wedok ini ku mahar mahar ini ku kudune ada mahar misli mahar misli itu kalau keluarganya aku mbak yu apa maknya mbaknya mahar ini ku patang puluh juta ya anak anaknya patang puluh juta sebab mahar ini tukun Trisno kenggi tukun ini ku buduk ini ku apem ini ku mahar jeneng wajib mahar bebas mahar ini ku yang paling pasti jadi antara ini seorang istri mau menerima ngomong sampai perangkat sholat sorry ngopeng ini buduk biar kondri memperangkat alat sholat bebas kena nolak tapi roh vario ngomong ya kena ini ku mahar kok nolak 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 ini ku mahar mahar ke ijal buduk namanya mahar malah malah nak cah wedok yang ngerti ya mahar larang mahar kok 1 juta sorry sorry gitu kok kena ya kurang tapi kan jeneng nabi tapi kan jeneng nabi api api yang wedok ini ku mahar yang murah walau kan ada hati dan jadi apa wujudnya nganu versi buah kena yang penting ada ijole yang diridani karena wong wedoknya wong wedoknya wong wedoknya rida ya raksa raksa gelap lah mahar kuy kena utang kena kontan neng kena ekeke halan berarti wis dibayar tunai bis bayar mau ni kontan wis utang yuk kena bahasa arabe muat jalan kobil tu nikaha watazwijaha bimahril madgur mahar yang telah disebutkan muat jalan sumoyo kena kena angker cawitoe rido ngelool yang menang mahar kena di kena merah kena menang jauh muat juru kena kecelakaan pri berapa banyak orang calonnya yang lain jadi akhirnya si A itu mau dilibatkan oleh orang lain jadi kena pura ya kena orang jadi sampai terima pura oh bayi ini itu hukumnya yang ketengan anak zina hukumnya bodoh kalau kamu lahir kok bodoh? kalau kamu berpikir pak rabi aku dudikandak sama sama pokoknya apa bazi apa nutfah diluar nikah hukumnya waladuzina padahal kalau tak lamar aku rabi ini kurang tidak perlu dilenggis akhirnya dilenggis dikai apa mas di tas pen ke tas pen ke apa? positif berarti ada janin yang jiru kuih dikai dikai asli ini kurang kena maleni karong yang khusus kuih kan tapi yang ngkongkone yang kedua ketiga wkb pas apa-apa sama yang nikah cuma yang pertama atau yang pas kenang zindaniku pas hamil pas hamil pas hamil pas hamil pas hamil mesti boleh nikah hamil yang berada dikai barangnya kena kena nikah tapi pas hamil orang kena di linggis misal ada yang lahir ngelahir ke atau ngkik nyusoni ngkik cilik lah lahir coer nyakwi nikah kena tapi orang kena di linggis sebelum nifas rambung berarti di nikah kena tapi orang kena di blok ngkik nyusoni berarti ngkik nyusoni beri rak kena lelah mulakno ninggon kua kuih orang oleh di nikah permasalahannya dikawatirkan ngkuh cahlanangi orang kuat masalahnya ada iddah iddah kuih tidak mempengaruhi akdu nikah iddah masa masa-masa tenggang nge wong wedok niku tidak berpengaruh dalam akdu nikah akdu nikah tetap lestari diperbolehkan cuman tidak boleh dipergauli coro wong lahir ke hurung-hurung ketat apa hurung nikahan jepulih malah manak disik kan akhirnya wong tuwani kan bingung di nikah ke kena ning syaratnya rak kena dipergauli meteng kena kena ning rak kena dipergauli lah akhirnya ninggon kua niku tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan mestirak kuat nyawang segitiga biru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih